Kejaksaan Tinggi Jambi periksa berkas perkara dan pastikan tersangka penganiayaan mahasiswa David Ikroni, yang juga merupakan tenaga pendidik di Universitas Jambi, masih mendekam di rumah tahanan Mapolda Jambi. Tersangka penganiayaan mahasiswa yang juga menjadi tenaga pendidik di Universitas Jambi David Ikroni, dipastikan masih mendekam di rumah tahanan Mapolda Jambi 10 Januari 2023. Untuk diketahui, kasus penganiayaan tersebut menjadi viral karena korban merupakan mahasiswa disabilitas yang telah dilakukan pemukulan oleh seorang dosen. Saat ini penyidik Polda Jambi telah menetapkan David sebagai tersangka dan telah ditahan selama 20 hari di rutan Polda Jambi. Kasih penerangan hukum Kejati Jambi, Lexi Fatarani mengatakan, sampai saat ini proses hukum terhadap tersangka masih berjalan. Di mana saat ini masih dalam tahap penyidikan dan berkas perkara sedang diteliti Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 14 hari. Apabila syarat formil dan material belum terpenuhi, maka Jaksa akan memberikan petunjuk pada penyidik untuk segera dipenuhi. Salah satu syarat formil seperti perpanjangan penahanan 40 hari oleh penuntut umum sudah diberikan. Terkait penanganan perkara kasus penganean yang dilakukan oleh dosen menja, saat ini berkas perkara tersebut sedang diteliti Jaksa Penuntut Umum. Apabila dinyatakan lengkap, maka akan kita P21, namun apabila belum lengkap, akan kita beri petunjuk pada penyidik. Iqbal, JAK TV, melaporkan